Halo para tetua para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan tu dengan perjalanan dari Mang Oyan kuilang gue sampai lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar menyambangi aliansi dosian Xiaoyan berhadapan dengan para jenius yang pada saat ini dikeluarkan oleh aliansi dosian kedatangan Xiaoyan kali ini selain untuk balas dendam sesungguhnya ini juga merupakan niat awal Xiaoyan aliansi dosian sangat penting karena di masa depan mereka benar-benar akan bisa berpartisi sapi dalam pertempuran alasan mengapa aliansi dosian ini disebut dengan aliansi adalah karena banyaknya talenta dari dunia yang telah berkumpul di tempat ini talenta ini juga terhubung dengan kekuatan kuat keluarga di belakang mereka masing-masing dengan begitu maka ketika sensi berperang dengan dunia asing seperti Taichu Xiaoyan akan bisa mengumpulkan lebih banyak orang untuk bergabung di dalam pertempuran jika Xiaoyan bisa menguasai seluruh dunia sensi maka akan ada harapan bagi kemenangan di dalam pertempuran bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara gemuruh tiba-tiba meledak dengan suara yang mengandung aura yang kuat setidaknya di dalam hal momentum suara ini benar-benar membuat semua orang di aliansi dosian seketika tersendat suara ini mengandung kekuatan keabadian ketika berteriak bahwa ini adalah aliansi dosian dan siapakah yang membuat keributan di sini begitu suara ini terdengar sosok Jin Taiwei dan Jin Wuyo seketika melintas ayah dan anak ini tampak serupa mereka berdua berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tampak terlihat mengesankan bagaimanapun mereka adalah dua keabadian kaisar dan mereka merupakan yang terkuat di tempat ini kekuatan keabadian kaisar memang mengesankan terlebih lagi tampaknya dengan adanya mansion surgawi di belakang mereka mereka pada saat ini tidak takut dengan alam dewa kuno di sisi lain sosok Xiaoyan pada akhirnya segera tersapu dan Xiaoyan pada saat ini segera melayang di udara Xiaoyan memegang pedang berat misterius dan terlihat tampak acu-tacu melihat penampilan Xiaoyan ini aura ayah dan anak dari aliansi dosian ini benar-benar terlihat stagnan sementara itu suara Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba bergemar di kehampaan yang sunyi Xiaoyan berkata bahwa ia adalah yang mulia pavilion dewa tingkat surga ke-9 dari aliansi dosian bernama Xiaofeng mata Jiyo di kejauhan pada saat ini seketika tertuju kepada Xiaoyan tentu saja Jiyo masih ingat bahwa Xiaoyan pernah berada di aliansi dosian orang yang menyebabkan gelombang besar ini juga adalah pemilik dari kelompok bunga atau Bianhua kemunculannya kembali ini benar-benar di luar dugaan Jiyo karena Jiyo mengira bahwa Xiaoyan telah lama mokad selain itu nama Xiaofeng juga telah menjadi topik yang sering dibicarakan banyak orang di surga ke-9 meskipun Xiaoyan tidak bertahan lama di aliansi dosian tetapi Xiaoyan telah meninggalkan banyak legenda semua orang juga mengira Xiaofeng telah mokad hingga bahkan Jiyo pada akhirnya mempercayai informasi tersebut sementara itu di sisi lain Jin Taiwei segera berkata karena Xiaofeng adalah yang mulia surga ke-9 apakah yang pada saat ini sesungguhnya ingin dilakukan oleh Xiaofeng? menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara sambil tersenyum Xiaoyan berkata bahwa balas dendam Xiaofeng telah terbalas tetapi balas dendam Xiaoyan sendiri belum terbalas selain itu yang mulia juga tentu ingat apa yang ia lakukan di kontes 10.000 alam pemimpin aliansi Jin Taiwei juga tentu tidak akan lupa bahwa mereka pernah bertempur di tempat hukuman para dewa meskipun pertarungan dengan Jin Taiwei pada saat sebelumnya hanya sejenak hal tersebut benar-benar telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Jin Taiwei Xiaoyan telah mendapatkan bantuan dari leluhur dunia yang luas dan Xiaoyan berhasil menekan Jin Taiwei jika tidak adanya bantuan ini maka tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa bersaing dengan Jin Taiwei tetapi hari ini berbeda dari masa lalu dan sosok Jin Taiwei tidak akan lagi memiliki kesombongan yang sama ketika berhadapan dengan Xiaoyan sementara itu di sisi lain Jin Taiwei pada saat ini memandang gara Xiaoyan dengan tetapan dingin sosoknya juga tampaknya tidak mengenali batara rumah hantu meskipun ukurannya dapat dilihat dengan jelas Jin Taiwei segera berkata kepada Xiaoyan bahwa jika ia memprovokasi aliansi dosyan apakah ia tahu apa yang akan ia hadapi Xiaoyan seketika mendengus dingin dan berkata kepada Jin Taiwei bahwa sepertinya pemimpin aliansi lupa bahwa aliansi dosyan ini bukan milik keluarga Jin dengan begitu maka kemunculan Xiaoyan pada saat ini adalah untuk membersihkan semuanya di aliansi dosyan wajah Jin Taiwei dan Jin Wuyuk seketika benar-benar berubah menjadi suram setelah kematian dari yang mulia, klan Jin memang telah mengambil kendali atas aliansi dosyan itu juga mengapa aliansi dosyan pada akhirnya berkembang menjadi seperti sekarang namun meskipun begitu Jin Taiwei pada saat ini masih dipenuhi dengan dominasi ketika berbicara kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa mereka sudah sangat lama sekali tidak bertemu dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki perkataan yang begitu arogan begitu selesai berbicara, Jin Taiwei segera berteriak ketika memerintahkan semua anggota dari aliansi dosyan untuk mematuhi perintah prestis Jin Taiwei pada saat ini seketika terbukti dengan banyak sosok yang berteriak secara serempak banyak sosok di aliansi dosyan pada saat ini mengikuti perintah karena mereka tidak tahu siapakah Xiaoyan bahkan jika mereka tahu bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia pemahaman mereka terhadap yang mulia hanyalah berdasarkan rumor setidaknya di mata semua orang Jin Taiwei adalah orang terkuat yang pernah mereka lihat begitu teriakan pada saat ini menyebar beberapa yang mulia juga segera melangkah satu demi satu orang-orang di belakang mereka juga dipenuhi dengan semangat untuk terjun ke dalam pertempuran Jin Taiwei sesungguhnya sengaja melakukan hal ini karena ia tahu bahwa Xiaoyan datang ke sini untuk menghabisinya dan sepenuhnya mengambil kembali aliansi dosyan namun dengan banyaknya jenius dari aliansi dosyan yang berpartisi sapi dari dalam pertempuran Xiaoyan pasti tidak akan menghabisi mereka Jin Taiwei pada akhirnya kembali memberi perintah agar semua pasukan pada saat ini mengusir orang-orang ini keluar dari aliansi dosyan beberapa yang mulia pada akhirnya segera memimpin pergerakan dengan sekelompok orang di belakang masing-masing mereka pada saat ini bergegas melesat merahung menuju ke arah Xiaoyan namun tidak semua dari sembilan tingkatan surga yang pada saat ini mengambil tindakan jie dan zongbo penguasa istana surga wik kesembilan pada saat ini tidak membawa para jenius mereka bayi ling dari surga ketujuh juga pada saat ini tidak bergerak selain dari para yang mulia ini ada juga beberapa ahli tingkat veteran dari aliansi dosyan yang tidak bergerak menyadari hal tersebut pembuluh darah Jin Taiwei pada saat ini segera muncul lidahinya sosoknya segera berteriak dengan marah ketika kembali memerintahkan agar semua orang bergegas Jin Che yang merupakan yang mulia surga pertama pada saat ini segera memimpin pasukan surgawi yang dilatih oleh klan Jin banyak sosok pada saat ini menyapu ke arah Xiaoyan dengan perkasa melihat Jin Che yang bergegas ke arahnya mata Xiaoyan pun seketika menjadi dingin Xiaoyan pun segera melesat melangkah keluar kecepatan Xiaoyan ini tidak terlalu cepat tetapi hanya dalam waktu sekejap Xiaoyan pada akhirnya bergegas ke arah Jin Che dan sesaat kemudian benar-benar langsung berada di hadapan Jin Che meskipun kekuatan Jin Che telah berada di tahap dogat bintang tujuh tetapi di hadapan Xiaoyan ia benar-benar tidak bisa diperhitungkan Xiaoyan pada saat ini mengelurkan kelima jarinya dan langsung meraih kelapa Jin Che sosok Jin Che seketika merasakan kengerian dan ancaman kematian segera menyelimuti dirinya Jin Che pun segera berteriak meminta pemimpin aliansi untuk menyelamatkannya menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini dengan sinis berkata bahwa bahkan Jin Tai Wei sendiri tidak akan bisa menyelamatkan dirinya hari ini begitu suara Xiaoyan terdengar jari-jari Xiaoyan pun terkepal dan kelapa Jin Che seketika meledak selanjutnya dengan jentikan jari Xiaoyan seberkas api segera jatuh ke dalam tubuh Jin Che api seketika membumbung dan dalam sekejap mata tubuh Jin Che terbakar menjadi abu Jin Che yang merupakan yang mulia surga pertama benar-benar langsung dihabisi oleh Xiaoyan dan kematiannya begitu bersih serta rapih ia benar-benar tampak terlihat sangat rapuh sehingga bahkan tidak memiliki perlawanan sama sekali keberadaan seperti ini tidak lagi menimbulkan ancaman apapun bagi Xiaoyan Xiaoyan juga terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan Xiaoyan ingin membuktikannya secara langsung ada pun mengenai banyak sosok yang berkerumun di sekitar mata Xiaoyan pada saat ini seketika berputar ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik yaobeng cahaya putih seketika memancar dan semua orang yang menatap ke arah cahaya yang menyilaukan benar-benar terjatuh dalam kegelapan semua orang yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan terhenti seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa dan tubuh masing-masing orang-orang yang berada di belakang yang tidak terburu-buru maju semuanya pada saat ini menghirup udara dingin mereka diam-diam berpikir bahwa sepertinya yang mulia surga tingkatan mereka masing-masing telah membuat pilihan yang tepat dengan tidak bergegas maju sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera kembali memusatkan perhatiannya pada Jin Taiwei faktanya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini Jin Taiwei sudah tidak akan bisa lagi menjadi lawan Xiaoyan Xiaoyan pun segera berkata kepada Jin Taiwei mengapa ia perlu menggunakan metode seperti ini sebaiknya Jin Taiwei pada saat ini keluar untuk bertarun dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya sedang menunda waktu Xiaoyan ingin melihat apakah memang ada mention surgawi atau kekuatan lain di belakang Jin Taiwei sementara itu karena provokasi Xiaoyan pada saat ini semua orang di aliansi Doshan benar-benar terkunci pada Jin Taiwei dan Xiaoyan Jin Taiwei pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan ia benar-benar merasa tidak nyaman Jin Taiwei tidak bisa merasakan kekuatan Xiaoyan sama sekali dan Jin Taiwei merasa bahwa ia akan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Xiaoyan terlebih lagi setelah Xiaoyan mengalahkan Jin Ce Jin Taiwei yakin bahwa Xiaoyan telah berada di tingkat keabadian kaisar Jin Taiwei pun ragu-ragu dan ia pada saat ini masih tidak berani menerima tantangan Xiaoyan tetapi meskipun Jin Taiwei pada saat ini tidak menerimanya Xiaoyan pasti akan membuat Jin Taiwei menerimanya dengan paksa di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya segera mengambil langkah sebelum akhirnya Xiaoyan segera tiba di hadapan Jin Taiwei dalam sekejap niat membunuh segera melonjak di mata Xiaoyan Xiaoyan mengangkat pedang berat misterius dan segera menghantamkannya ke arah Jin Taiwei merasakan kekuatan yang menakutkan ini Jin Taiwei semakin yakin bahwa kekuatan Xiaoyan pasti telah menerobos tingkat keabadian Jin Taiwei pun bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial gelombang yang memancar dari tubuh Xiaoyan pada saat ini membuat Jin Taiwei seketika melesat mundur Jin Taiwei juga menjentikan jarinya ketika mengeluarkan teknik mistik emas jalan ketuhanan kekuatan keabadian melonjak dan cahaya keemasan di sekitarnya berubah menjadi duri tajam yang tak terhitung jumlahnya sesaat kemudian duri-duri tajam ini segera dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan yang bergegas Xiaoyan pada saat ini memegang pedang berat misterius dan ketika menghadapi duri emas yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan tidak menghindar dan membiarkan cahaya keemasan terjatuh ke tubuhnya energi dan darah yang kuat meledak ditemani dengan guntur hitam dari guntur surgawi penghancur kehampaan kekuatan yang kuat pada saat ini beredar di seluruh tubuh Xiaoyan begitu duri tajam menghantam tubuh Xiaoyan tidak ada luka sedikit pun dari tubuh Xiaoyan akibat serangan dari Jin Taiwei ekspresi Jin Taiwei pun seketika berubah dan sosoknya tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi sesaat berikutnya pedang berat misterius milik Xiaoyan segera menghantam ke arah Jin Taiwei segera perisai emas muncul di tangan Jin Taiwei untuk memblokir serangan Xiaoyan dalam waktu singkat ledakan pun seketika terjadi dengan pedang berat besar yang langsung bertabrakan dengan perisai emas percikan api berterbangan ke segala arah dan perisai emas di tangan Jin Taiwei langsung dihancurkan oleh kekuatan Xiaoyan kekuatan yang tersisa dari pedang berat misterius juga pada saat ini langsung menghantam dada Jin Taiwei Jin Taiwei seketika terhuyung pedang raksasa yang terbungkus api menyebabkan pakaian Jin Taiwei pada saat ini terbakar tubuhnya juga terlempar sejauh ratusan meter sebelum akhirnya Jin Taiwei berhasil menstabilkan sosoknya Xiaoyan pada saat ini segera bergumam sepertinya Jin Taiwei tidak membuat kemajuan sama sekali dalam waktu seribu tahun ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhasil memukul Jin Taiwei yang telah berada di langkah kedua keabadian Xiaoyan pun menyipitkan matanya menatap ke arah Jin Taiwei dan niat membunuh pada saat ini semakin melonjak sementara itu Jin Taiwei pada saat ini tidak lagi berani gegabah ketika berhadapan dengan Xiaoyan Jin Taiwei segera menyentuh pergelangan tangannya dan cairan hitam segera langsung menempel di tubuh Jin Taiwei melihat hal ini Xiaoyan seketika bergumam bahwa ini adalah Void God Armor Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Taishu juga sudah terlibat di dalam hal ini jelas sekali terlihat bahwa invasi di kehampaan laut barat tampaknya hanyalah invasi Taishu di permukaan jika begitu permasalahannya pasti Taishu pada saat ini telah melakukan sesuatu secara diam-diam Taishu benar-benar mengandalkan Jin Taiwei yang merupakan pemimpin dari aliansi Dosian setelah kekuatan seperti aliansi Dosian bisa dikendalikan oleh Taishu maka aliansi Dosian akan berpindah pihak saat perang benar-benar dimulai Xiaoyan pun menyipitkan matanya melihat Void God Armor yang muncul di tubuh Jin Taiwei yang memiliki dua kristal merah di dadanya Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya melihat hal ini Xiaoyan lanjut berkata bahwa Taishu benar-benar telah menyuap Jin Taiwei dengan Void God Armor tingkat rendah pemimpin aliansi Jin Taiwei benar-benar tidak pantas menjadi pemimpin aliansi Dosian jika ia benar-benar menginginkan Void God Armor maka Xiaoyan bisa memberikannya Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan ribuan bola hitam melayang di udara begitu Jin Taiwei melihat pemandangan ini pupil matanya tiba-tiba menyusut tajam ekspresi di wajahnya tidak lagi terkendali dipenuhi dengan keterkejutan ini adalah pemandangan yang Jin Taiwei tidak bisa mengerti ia awalnya berpikir bahwa Void God Armor yang diberikan kepadanya oleh Taishu sangatlah berharga tetapi nyatanya pada saat ini ada ribuan di hadapannya Jin Taiwei pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah Xiaoyan dengan mata gelap kesan pertama Jin Taiwei melihat hal ini sosoknya pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan juga telah bergabung dengan Taishu Jin Taiwei pun segera berkata sepertinya Xiaoyan juga telah bergabung dengan Taishu karena mereka semua telah membuat pilihan yang sama mengapa semua ini harus terus berlanjut menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera meledek dan berkata sebaiknya pemimpin aliansi jangan berbicara omong kosong Xiaoyan berbeda dari Jin Taiwei yang merupakan pengkhianat sensi Xiaoyan merampok Void God Armor ini dari Taishu dan semua ini berbeda dengan Void God Armor yang dimiliki oleh Jin Taiwei Jin Taiwei tampak terlihat tidak percaya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan menggelengkan kelapanya sambil tersenyum dan Xiaoyan segera menyingkirkan semua Void God Armor Xiaoyan tidak peduli dengan ekspresi Jin Taiwei dan Xiaoyan pada saat ini kembali melonjakkan niat membunuh sementara itu di sisi lain dengan berkat dari Void God Armor kepercayaan diri Jin Taiwei telah berlipat ganda kekuatannya juga sedikit meningkat dan ia merasa bahwa ia bisa melawan sosok Xiaoyan Jin Taiwei pun segera berkata sebaiknya Xiaoyan pada saat ini jangan berbohong ia juga ingin melihat seberapa jauh Xiaoyan bisa berkembang dalam waktu seribu tahun belakangan begitu selesai berbicara cahaya kemasan pun seketika segera keluar dari tubuh Jin Taiwei pada saat ini kekuatan keabadian yang agung segera menutupi seluruh tubuhnya saat berikutnya Jin Taiwei mengangkat tangannya dan kekuatan yang kuat menyebar menyusut secara gila-gilaan kekuatan keabadian ini benar-benar memadat di kedua tangan Jin Taiwei selanjutnya seluruh tangannya benar-benar ditutupi dengan teks dan simbol berwarna emas Jin Taiwei pun lanjut dengan kasar merobek kehampaan ke arah Xiaoyan berada dengan keras kehampaan pada saat ini bergetar dan kehampaan tempat di mana Xiaoyan berada seperti terkoyak kekuatan robekan yang kuat pada saat ini juga benar-benar menyelimuti Xiaoyan pada saat Xiaoyan bertempur dengan Jin Taiwei untuk pertama kalinya Xiaoyan telah merasakan teknik tersebut Xiaoyan hampir terjatuh ke dalamnya untungnya Xiaoyan mendapatkan berkah dari tubuh dewa asli dan Xiaoyan pada saat itu mampu melawan sekarang Xiaoyan pada akhirnya kembali bertemu dengan serangan Jin Taiwei Xiaoyan pun segera bergabung dengan klon dewa asli bintang 5 untuk berhadapan dengan serangan Jin Taiwei Xiaoyan pada saat ini berdiri dengan tenang dan kemampuan bertarung Jin Taiwei ini sepertinya benar-benar tidak berpengaruh kepada Xiaoyan tubuh Xiaoyan yang terkoyak seperti apa yang berada di benak Jin Taiwei pada saat ini tidak terrealisasi Jin Taiwei pun memandangkan Xiaoyan dengan penuh keterkejutan sosoknya kembali bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi pembuluh darah di dahinya kembali muncul dan kekuatan keabadian kembali melonjak dari kristal merah Jin Taiwei segera berteriak dengan keras ketika melakukan teknik yang sama Jin Taiwei melakukan gerakan yang sama untuk merobek Xiaoyan dengan kehampaan namun tidak peduli seberapa keras Jin Taiwei berteriak dan berusaha sosok Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergerak dan teknik Jin Taiwei sama sekali tidak berpengaruh di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan ingat Jin Taiwei pernah mengatakan bahwa Jin Taiwei ingin mengalahkan Xiaoyan dan mencari jiwa Xiaoyan sekarang Xiaoyan akan mengembalikan kalimat ini kepada Jin Taiwei secara utuh biarkan ia mencari jiwa Jin Taiwei untuk melihat seberapa besar ia telah mengkhianati Shenshi begitu selesai berbicara sosok Xiaoyan pada akhirnya benar-benar telah berada tepat di hadapan Jin Taiwei saat Xiaoyan mendekat ekspresi Jin Taiwei berubah drastis tubuhnya pada saat ini segera melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat melihat hal tersebut sayap dewa bila diri Xiaoyan pada saat ini segera mengembun dan sosok Xiaoyan segera muncul kembali di hadapan Jin Taiwei Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya dan Xiaoyan segera mengepalkan jari-jarinya tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan pada saat ini langsung meninjuk Jin Taiwei yang melesat Jin Taiwei sedang dalam keadaan kecepatan penuh dan ia benar-benar tidak bisa menghindari tinju Xiaoyan ia hanya bisa menatap ke arah tinju yang semakin membesar sebelum akhirnya tinju tersebut benar-benar mengenai dadanya suara teredam yang keras pada saat ini seketika terdengar dan seluruh tubuh Jin Taiwei terhenti kekuatan besar ini juga membuat Jin Taiwei membungkuk darah di tubuhnya melonjak dan dua kristal merah di void guard armor di dadanya langsung meledak pukulan yang berasal dari kekuatan fisik Xiaoyan yang ditambah dengan kekuatan dari dewa asli bintang 5 benar-benar tidak akan bisa ditahan oleh Jin Taiwei seluruh gerangka tubuh Jin Taiwei pada saat ini benar-benar mengeluarkan suara berderak daging dan darah di tubuhnya pada saat ini melonjak di bawah kekuatan pukulan dahsyat Xiaoyan seteguk darah dan organ dalam yang hancur juga pada saat ini segera keluar dari mulut Jin Taiwei bahkan dengan bantuan dari void guard armor yang melindungi tubuhnya Jin Taiwei masih tidak bisa menahan serangan Xiaoyan bola mata Jin Taiwei melotot keluar dan sosoknya kembali berubah menjadi lesatan pelangi Jin Taiwei pada saat ini melesat mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi mata Jinwei juga di kejauhan memerah dan giginya pada saat ini seketika terkatup Jinwei seketika menginjak kehampaan dan dengan keras melesat menuju ke arah Xiaoyan satu set void guard armor juga muncul di tubuhnya dan Jinwei pada saat ini segera melesatkan lesatan pedang yang agung kekuatan keabadian sepenuhnya dimasukkan ke dalam lesatan pedang Jinwei melihat apa yang dilakukan oleh Jinwei, Jin Taiwei pada saat ini segera berteriak agar Jinwei segera pergi karena mereka bukan tandingan Xiaoyan Jin Taiwei kembali memuntahkan seteguk besar darah begitu ia berteriak dengan keras pukulan Xiaoyan benar-benar telah menghancurkan kepercayaan diri Jin Taiwei Jin Taiwei pun pada saat ini menggeretakan giginya sebelum akhirnya sesaat kemudian Jin Taiwei kembali berteriak Jin Taiwei berkata sebaiknya Jin Wuyo pada saat ini meminta tolong pada raja roh dari mansion surgawi begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini ada formasi misterius di lantai atas Pavilion Dewa Surgawi Aliansi Doshan di bawah panggilan Jin Taiwei formasi seketika meledak dengan cahaya yang menyilaukan cahaya ini juga seketika langsung melesat ke langit gelombang yang kuat segera membuat kehampaan bergetar dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan tiba-tiba merasakan getaran di hatinya seolah-olah Xiaoyan memiliki hubungan yang aneh Xiaoyan mengangkat sedikit alisnya dan di dalam sorotan cahaya di kehampaan sebuah sosok tiba-tiba muncul konsumsi menjalankan formasi ini juga sangat besar tetapi pada saat krisis ini Jin Taiwei tampaknya tidak peduli dengan hal lain jika mansion Surgawi tidak datang maka ayah dan anak benar-benar akan dihancurkan oleh Xiaoyan begitu melihat sosok yang muncul dari cahaya mata dari Jin Taiwei pun seketika bersinar sosoknya segera menjauh dan dengan kekuatan keabadian luka dari Jin Taiwei segera pulih dengan cepat Jin Taiwei pun segera berteriak ketika meminta tolong kepada Raja Rokui Jun untuk menyelamatkannya sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menghancurkan lesatan pedang dari Jin Wuyo dengan pukulan sederhana kekuatan energi pedang Jin Wuyo langsung meruntuh kekuatan yang tersisa juga terus berlanjut mengakibatkan Jin Wuyo seketika membeku tinju menimpa Jin Wuyo dan sosoknya pada saat ini terhuyung mundur sejauh 100 meter seteguk darah juga pada saat ini segera keluar dari mulut Jin Wuyo dan sosok Xiaoyan juga masih belum berhenti Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Jin Wuyo dan sayap dewa belia dari Xiaoyan seketika bergetar tubuh Xiaoyan melesat dan dengan cepat Xiaoyan sudah berada di hadapan dari Jin Wuyo merasakan liat membunuh yang kuat dari Xiaoyan Jin Taiwe di kejauhan segera berteriak memintahkan Jin Wuyo untuk mundur Jin Wuyo juga pada saat ini langsung diselimuti oleh krisis kematian yang kuat wajahnya berubah secara dramatis dan bentuk tubuhnya pada saat ini melesat mundur dengan kecepatan tinggi namun kecepatan Xiaoyan tentu jauh lebih cepat daripada Jin Wuyo mata Xiaoyan pada saat ini memancarkan aura dingin dan Xiaoyan dengan cepat menyusul Jin Wuyo Xiaoyan berteriak bahwa mereka berdua ayah dan anak pernah menghancurkan tim Xiaoyan yakni tim Fearless hari ini Xiaoyan ingin mereka merasakan sakitnya kehilangan orang yang mereka sayangi hutang darah benar-benar harus dibayar dengan darah setelah Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera menghantamkan pedang berat misterius yang terbungkus oleh api sementara itu Jin Wuyo segera menggunakan semua metode pertahanan dan keterampilan bertarungnya ia juga melepaskan seluruh kekuatan keabadian miliknya bahkan Jin Wuyo juga membakar jiwanya sendiri karena hanya dengan cara inilah ia dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup namun tidak peduli metode apa yang pada saat ini dilakukan oleh Jin Wuyo pada akhirnya pedang Xiaoyan benar-benar menghantam tubuh Jin Wuyo suara teredam yang sangat nyaring pada saat ini segera menyebar ke segala arah seluruh tubuh Jin Wuyo juga terhenti kekuatan kuat dari pedang berat misterius yang tidak tajam pada saat ini terjatuh ke barut Jin Wuyo meskipun pedang ini tumpul tetapi pada akhirnya pedang ini mampu menebas Jin Wuyo menjadi dua bagian tulang, daging, serta darah Jin Wuyo pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiaoyan bahkan dengan adanya bantuan dari Void God Armor Xiaoyan pada saat ini masih bisa memotong Jin Wuyo menjadi dua melihat pemandangan ini pupil mata Jin Tai Wuyo tiba-tiba menyusut dan matanya bergetar namun bahkan meskipun ia pada saat ini melesat untuk membantu hal tersebut justru akan mengakibatkan kematian baginya ia mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini bukan sesuatu yang bisa ia tandingi Jin Tai Wuyo pada saat ini hanya bisa membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah Kui Jun Jin Tai Wuyo berlutut di kehampaan dan segera berteriak meminta tolong kepada Kui Jun Jin Tai Wuyo meminta Raja Roh Kui Jun untuk menyelamatkan anaknya mata Kui Jun pada saat ini langsung tertuju kepada Xiaoyan dan bersama dengan hal tersebut ekspresi Kui Jun tiba-tiba berubah karena ia mengira Xiaoyan telah mokat namun begitu melihat keberadaan Xiaoyan sosoknya pada saat ini merasa merinding mereka semua sangat takut pada Xiaoyan karena Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia dan merupakan ancaman nyata bagi seluruh mansion surgawi Kui Jun pada saat ini tidak mendengarkan Jin Tai Wuyo karena sesungguhnya ia juga tidak peduli siapakah Jin Wuyo ia pada saat ini sangat terkejut setelah melihat keberadaan Xiaoyan Kui Jun tanpa sadar bergumam bahwa reinkarnasi yang mulia ternyata belum mokat diam-diam Kui Jun memegang selip batu giyok dan merdiat untuk memberi tahu mansion surgawi namun seperti yang diketahui oleh semua penonton dan para tetua bahwa Xiaoyan dapat merasakan setiap gerakan yang dilakukan oleh Kui Jun kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh masih ada di dalam tubuh dari Kui Jun bahkan jika Xiaoyan pada saat ini mau Xiaoyan sesungguhnya dapat merebut tubuh Kui Jun secara langsung Kui Jun yang berencana untuk menghancurkan selip batu giyok di tangannya pada saat ini hanya bisa terdiam Kui Jun benar-benar tertegun dan ia benar-benar tidak dapat menggunakan kekuatan di telapak tangannya bahkan Xiaoyan di kejauhan tidak mengalihkan pandangannya ke arah Kui Jun Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menghajar Jin Wuyo yang telah terpotong menjadi dua bagian Gumpalan api pada saat ini segera muncul di telapak tangan Xiaoyan Aura kematian menjadi semakin kuat menyelimuti Jin Wuyo Ekspresi di wajah Jin Wuyo benar-benar dipenuhi dengan ketakutan dan ia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya yakni Jin Taiwei Jin Wuyo meraung ketika meminta tolong agar ayahnya menyelamatkan Jin Wuyo Menanggapi hal tersebut, tubuh Jin Taiwei pada saat ini terlihat kaku dan sosoknya hanya bisa menunggu Kui Jun mengambil tindakan Sementara itu di sisi lain, ekspresi Kui Jun pada saat ini berubah dan sosoknya bergumam apa yang sesungguhnya terjadi Mengapa tubuhnya pada saat ini tidak bisa terkendali Keringat dingin pada saat ini terus-menerus mengucur di dahi Kui Jun Melihat ekspresi Kui Jun yang tiba-tiba berubah Jin Taiwei juga sesungguhnya tidak tahu apa yang terjadi Namun yang ia tahu pada saat ini adalah bahwa Kui Jun berpertinya benar-benar tidak bisa membantunya Jin Taiwei pada akhirnya segera berteriak dengan ada permohonan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata agar Xiaoyan pada saat ini membiarkan Jin Wuyo pergi Ia akan membiarkan Xiaoyan melakukan semuanya dan mendapatkan kembali aliansi Doshian Keluarga Jin juga akan mundur dari aliansi Doshian mulai saat ini Xiaoyan tampaknya menutup telinga dan Xiaoyan segera menjantikan jarinya Api segera terbang langsung ke tubuh dari Jin Wuyo Nyala api berkobar dan Jin Wuyo seketika menjerit nyaring Jeritan menyedihkan Jin Wuyo bergema di telinga Jin Taiwei ketika ia berteriak meminta ayahnya untuk menyelamatkannya Rasa sakit yang menyayat hati pada saat ini membuat Jin Taiwei benar-benar merasa sangat marah Ia benar-benar hanya bisa terdiam melihat putranya yang mokat dan seluruh wajahnya menjadi pucat Melihat Jin Wuyo yang diubah menjadi abu oleh Xiaoyan tubuh dari Jin Taiwei seketika gemetar Kesengsaraan dari Jin Wuyo benar-benar membuat Jin Taiwei sedikit kehilangan akal Ia pada saat ini bahkan berani berteriak dengan nada memerintah kepada Raja Roh Kui Jun Sosoknya berteriak apakah sesungguhnya yang pada saat ini dilakukan oleh Kui Jun Bukankah Min Sen Surgawi berjanji kepada Jin Taiwei bahwa mereka akan membantu Jin Taiwei dalam segala hal Mengapa bahkan pada saat ini ia sama sekali tidak mengambil tindakan Kui Jun tidak menanggapi perkataan dari Jin Taiwei karena sosoknya pada saat ini terlihat cemas Seluruh tubuhnya benar-benar membeku di udara Ia bahkan benar-benar tidak bisa mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri Oleh karena itu bagaimana mungkin ia bisa membantu orang lain Kui Jun benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dan tubuhnya pada saat ini tidak bisa bergerak Ia hanya bisa menetap ke arah Xiaoyan dan matanya pada saat ini sedikit menyipit Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menoleh menetap ke arah Jin Taiwei Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan khawatir sudah terlambat bagi keluarga Jin untuk mundur Keberadaan aliansi Doshian seharusnya menjadi keseimbangan sumber daya dunia Jin Taiwei dapat melihat sendiri apa yang terjadi dengan aliansi Doshian hari ini Itu semua karena keluarga Jin dan ia harus bertanggung jawab Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera mengambil langkah untuk mendekati Jin Taiwei Jin Taiwei pada saat ini tidak memutuskan untuk melarikan diri Karena ia tahu tidak mungkin baginya untuk bisa melarikan diri Jin Taiwei mengepalkan tinjunya dengan ekspresi keengganan di wajahnya Sosoknya masih menetap Kui Jun yang tidak bergerak dengan mata muram Xiaoyan yang terus mendekati Jin Taiwei pada saat ini segera bertanya Apakah ia masih mengharapkan Mensen Surgawi untuk menyelamatkannya Jin Taiwei pada saat ini menggeretakan gigi sebelum akhirnya meraung meminta Kui Jun untuk segera mengambil tindakan Jin Taiwei benar-benar bisa merasakan rasa penindasan yang sangat kuat yang terpancar dari Xiaoyan Sementara itu Kui Jun benar-benar tidak tahan dengan rengekan yang keluar dari mulut Jin Taiwei Sosoknya segera berteriak bahwa Jin Taiwei benar-benar makhluk yang sangat berisik Kui Jun pada saat ini berusaha sekeras mungkin untuk bisa menggerakkan tubuhnya Tetapi ia benar-benar tidak bisa melakukannya Sesaat kemudian sosoknya pada saat ini menatap ke arah bah terak besar yang tergantung di langit Orang lain mungkin tidak mengenalinya Tetapi Kui Jun menyadari bahwa ini adalah bah terak rumah hantu yang berasal dari dunia bawah Ini adalah satu-satunya bah terak kuat yang berasal dari dunia bawah yang dikenali oleh Kui Jun Kui Jun pun seketika semakin gemeter dan sosoknya pada saat ini semakin berkeringat dengan deras Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini menggertakan gigi dan ekspresinya seketika berubah Selip batu giyok yang sebelumnya dikeluarkan pada saat ini kembali muncul di tangannya Ia segera menghancurkannya menjadi beberapa bagian seolah-olah ia masih meminta bantuan Jin Taiwei pun lanjut berkata bahwa ia pada saat ini hanya bisa meminta tolong kepada Dewa Taiksu Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini sebuah formasi yang sangat kuat seketika terbentuk di udara Jelas sekali bahwa Taiksu benar-benar telah meninggalkan formasi di Aliansi Doshan Langit di atas pavilion Aliansi Doshan pada saat ini bergejolak bersamaan dengan selip batu giyok yang dihancurkan Sebuah formasi misterius muncul dan terkondensasi seketika di langit Sebelum Xiaoyan meminta Goyan keluar Sosok Goyan pada saat ini juga seketika keluar dengan inisiatifnya sendiri Goyan menatap ke arah formasi dan bergumam bahwa formasi ini bukan formasi serangan Fluktuasi yang memancar darinya mungkin adalah formasi teleportasi Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Goyan Xiaoyan melihat bagian tengah formasi yang tampak terlihat retak seperti cermin Selanjutnya formasi ini membentuk pusaran dan lubang hitam pekat seketika muncul Energi agung yang terkandung di dalamnya juga pada saat ini dapat dirasakan oleh Xiaoyan Sesaat kemudian bayangan hitam besar muncul dari lubang hitam dan Xiaoyan sedikit mengeretkan kening Xiaoyan pada akhirnya tidak ragu-ragu lagi dan Xiaoyan segera mulai kembali mengambil tindakan Xiaoyan tidak ingin menunda untuk menghabisi Jin Taiwei Sementara itu Jin Taiwei pada saat ini melesat mundur berniat untuk menghindari Xiaoyan Jin Taiwei menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendekati sosok-sosok dari Taiksu yang muncul Melihat tindakan dari Jin Taiwei, Xiaoyan segera mengepakkan sepela diri dan Xiaoyan segera menyusul Jin Taiwei Merasakan ancaman kematian menyelimuti dirinya sepenuhnya Jin Taiwei segera berteriak meminta Taiksu untuk menyelamatkannya Pada saat yang sama prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya mengenakan Void God Armor Begegas keluar dari lubang hitam Xiaoyan mengabaikan sosok-sosok ini dan Xiaoyan pada saat ini segera menghajar Jin Taiwei Sementara itu di sisi lain melihat banyak sosok Taiksu yang muncul Raungan Jiyo tiba-tiba keluar Jiyo berteriak meminta para anggota dari kelompok bunga atau Bin Yan Hua segera mendengarkan perintah dan melindungi yang mulia Raungan Jiyo yang tiba-tiba ini mengejutkan semua anggota aliansi dosyan yang tak terhitung jumlahnya Bahkan orang yang belum pernah mendengar tentang kelompok bunga pada saat ini semuanya berteriak Sesaat kemudian banyak sosok yang pada akhirnya segera muncul di aliansi dosyan Melihat banyak orang kuat dari aliansi dosyan yang melesat Beberapa orang yang bukan anggota Bian Hua segera mengikuti pergerakan mereka satu demi satu Mereka tidak tahu apa yang terjadi Tetapi sebagian besar dari mereka lebih percaya kepada yang mulia tingkat surga mereka masing-masing jika dibandingkan dengan pemimpin aliansi Melihat apa yang pada saat ini terjadi Jin Taiwei yang melesat mundur juga benar-benar terkejut Meskipun ia adalah pemimpin dari aliansi dosyan Ia benar-benar tidak tahu bahwa ada kekuatan lain di dalam aliansi dosyan Jin Taiwei juga semakin tidak percaya melihat banyak keberadaan veteran dari aliansi dosyan Simbol dari anggota kelompok bunga di belakang tubuh mereka pada saat ini segera memancarkan perasaan membara Tampaknya setelah menyaksikan Jin Che dan Jin Woo Ye dihancurkan dengan mata kelapa mereka sendiri Para anggota senior yang pada saat sebelumnya tidak meyakini Xiaoyan benar-benar telah berubah fikiran Mereka pada saat ini memutuskan untuk berdiri di belakang Xiaoyan menghadapi musuh yang datang menyerang Namun dengan ada banyaknya sosok Taiksu yang menggunakan Void God Armor dan memiliki kekuatan keabadian Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertarung secara langsung Meskipun momentum dari kelompok bunga ini telah meningkat Bagaimana mungkin aliansi dosyan bisa menjadi lawan para prajurit Taiksu dengan Void God Armor Dengan kekuatan keabadian ini bahkan tidak banyak orang yang pada saat ini akhirnya bisa berhadapan dengan para prajurit Taiksu Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada saat ini memukul dengan keras dada dari Jin Tai Wei Pada saat sebelumnya Jin Tai Wei benar-benar tertegun setelah ia dikendalikan oleh jantung api putih dari mata Xiaoyan Bayan benar-benar membuat Jin Tai Wei tidak bisa bergerak dan bahkan ia tidak bisa merasakan rasa sakit akibat benturan pedang berat milik Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terus memukul Jin Tai Wei dengan keras dan seluruh dada-nya pada saat ini hancur Nyala api juga pada saat ini membumbung di tubuh Jin Tai Wei Ia tampaknya benar-benar tidak lagi memiliki peluang untuk bangkit Tiga nyala api pada saat ini benar-benar digunakan oleh Xiaoyan untuk menghancurkan tubuh dari Jin Tai Wei Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lesatan cahaya dingin juga segera meraung dari sisi yang jauh Kekuatan penekanan yang kuat pada saat ini langsung menyelimut di Xiaoyan Merasakan tekanan ini Xiaoyan pun seketika bergumam bahwa ini adalah tekanan kekuatan gravitasi dari kehampaan Meskipun Xiaoyan pada saat ini berada di bawah tekanan tetapi Xiaoyan masih menjentikan jarinya Api masih terus menembak ke arah Jin Tai Wei dan tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan benar-benar ditelan oleh tiga warna api yang berbeda Meskipun Jin Tai Wei merupakan seorang keabadian kaisar tetapi ia tidak akan dapat menahan kekuatan dari jantung api Jin Tai Wei pun mengeluarkan jeritan yang sangat nyaring di tengah-tengah pemurnian oleh Xiaoyan Perlahan-lahan raungan Jin Tai Wei pada saat ini mengecil sebelum akhirnya menghilang di kehampaan Tubuh Jin Tai Wei pada saat ini benar-benar telah dirubah langsung menjadi abu oleh Xiaoyan Hanya tersisa seserca jiwa yang pada saat ini melesat langsung menuju ke arah sosok-sosok dari Taik Su Namun begitu jiwa ini berada beberapa meter dari sosok-sosok Taik Su Kekuatan hisap yang kuat pada saat ini segera keluar dan menarik mundur Jin Tai Wei Jiwa Jin Tai Wei pada saat ini langsung dimasukkan oleh Xiaoyan ke dalam bendera penekan jiwa Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa dengan menyimpan jiwa Jin Tai Wei Sepertinya Xiaoyan akan bisa mendapatkan informasi berharga lainnya Xiaoyan pun menghelak nafas karena pada akhirnya dendam dari tim Fearless benar-benar telah dituntaskan Yang kejutan Yang kejutan Man